Well hi Trippers, kembali lagi di Trip We Talk bersama saya Dita Zara as a host in this podcast dan kali ini Trip We Talk hadir masih dengan suasana Hood DKI Jakarta ke 495 So once more happy birthday and happy anniversary untuk DKI Jakarta Semoga semakin berjaya, amin dong ya Dan talking about DKI Jakarta, of course pasti ada dong ya sisi positif dan negatifnya dari semua provinsi termasuk DKI Jakarta Bisa kita bilang dengan istilahnya love and hate-nya dari DKI Jakarta Dan dari Dita sendiri, kalau udah ngomongin hate-nya Jakarta, kita semua tau deh Jakarta itu macet banget Polusinya juga aduh kayaknya berlebihan ya Tapi tenang aja, ada sisi positif atau yang Dita suka ini dari Jakarta ini Kenapa? Karena Jakarta ini banyak banget tempat healingnya Jadi gak perlu jauh-jauh healing ke provinsi lain Tapi udah langsung di Jakarta aja kita bisa datengin berbagai potensi wisata air di DKI Jakarta Aduh ini asik banget dan kali ini sesuai dengan judul podcast kita hari ini Ngomongin tentang wisata DKI Jakarta Kita bakal membawa judul tentang wisata air di Jakarta Yaudah ke Pulau Seribu aja Gitu deh, jadi kita bakal bahas tentang Pulau Seribu nih bersama narasumber kita hari ini Dan tentunya juga episode kali ini teman-teman Trip We Talk telah menghadirkan narasumber yang akan mengajak kita tentang Apa saja dan bagaimana yang bisa kita lakukan nih Di Pulau Seribu dan tentunya kita juga bisa mengetahui tentang 3A-nya di Pulau Seribu Amenitasnya, aksesibilitasnya dan juga attraction-nya di Pulau Seribu Yaudah kalau gitu teman-teman semua Gak perlu lagi menunggu-nunggu lama Menunggu lama kita akan menghadirkan satu persatu narasumber kita yang hari ini Kita akan datangkan 5 narasumber sekaligus Yang pertama nanti kita akan ditemani oleh Mbak Puji Hashtuti S.E.K. Sudinpar, Kepulauan Seribu Dan juga nanti ditemani oleh Abang Giri Andenel S.E.K. Funderaan Masu Divers Dan juga ada Abang Sofian Lusa sebagai Funderaan dan CEO Trip We Indonesia Dan juga ada Abang Herianto Bob sebagai Ketua Stand Up Panel Indonesia Dan terakhir perwakilan dari Travel Influencer ada Mbak Nadine Chandrawinata Yang merupakan Funderaan dari Sea Soldiers sendiri Oke deh ini dia teman-teman kita semua disini Halo abang-abang yang ganteng Dan disini juga udah ada Mbak Fujinya yang akan menemani kita di podcast hari ini Melalui Virtual Zone Halo Mbak Fuji Halo salam dari Pulau Seribu Seribu Pulau Seribu Pesona Luar biasa ini tagline Pulau Seribu ya Seribu Pulau Seribu Pesona Karena memang di Pulau Seribu banyak banget pulau yang menjadi potensi wisata airnya DKI Jakarta Khususnya untuk Indonesia sendiri dan nanti kita akan mengulik-mengulik tentang Pulau Seribu Yap dan seperti yang tadi kita bilang kita bakal podcastnya bergantian nih ya Abang-abang dan Mbak yang cantik disini Kita akan bergantian untuk sharing-sharingnya juga dan cerita tentang Pulau Seribu Yang pertama nanti kita bakal barengan sama Mbak Fuji dulu Mbak Fuji gimana? Amankah disana? Ngomong-ngomong disana itu lagi dimana sih Mbak? Oh iya nih Mbak Dita kita baru di sini kebetulan ada acara Dan sebenarnya tadi saya langsung mau go to Pondo Indah ya Tapi ternyata acara disini karena di tengah laut saya gak bisa langsung berangkat naik mobil Jadinya mohon maaf tapi semoga tidak mengurangi ini yang makna dari acara ini Walaupun saya menggunakan virtual Oke gak apa Mbak Fuji yang penting kita senang banget Suatu kehormatan bagi kita bisa kehadiran Puji Hastuti di podcast kita hari ini Dan Mbak Fuji boleh ada masalah kalian untuk Cipers di luar sana yang sedang menonton video ini? Iya terima kasih Perkenalkan saya Puji Hastuti Kasudin Pariwisata Kepulauan Seribu Yang mohon maaf saat ini berada di tengah-tengah laut Jadi mohon maaf gak ada kekurangan terkait dengan sinyal ataupun kurang jelasan Namun dari sini kelihatan jelas Yang saya hormati Bapak-Bapak Narasumber Dan mungkin disini ada Mbak Nadine juga Terima kasih atas supportnya Mbak Nadine Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Tripway Yang sudah men-support terkait Pariwisata Kepulauan Seribu Nah saat ini mungkin saya akan memberikan gambaran terkait dengan Risata Kepulauan Seribu Yang tadi seperti Mbak Dita sampaikan terkait dengan 3A ya 3A itu A pertama adalah aksesibilitas Di mana ke Kepulauan Seribu ini kita ada 4 akses Yang bisa dipilih oleh kaum milenimal maupun wisatawan untuk ke Kepulauan Seribu Yang pertama dari Kali Adem, dari Marina, dari Tanjung Pasir, dan Krawasaban Keempat titik keberangkatan itu memiliki paket yang berbeda Jadi kita mengakomodir semua market ya Semua market jadi siapapun bisa ke Kepulauan Seribu Punya uang Rp50.000 pun bisa ke Kepulauan Seribu Karena pulang pergi dari Tanjung Pasir hanya Rp50.000 Dan ada juga yang paling jauh ke Sabira Hanya Rp100.000 pulang pergi dengan kapal di Suk Nah itu bisa dimanfaatkan oleh wisatawan semua Selanjutnya aksesibilitas itu yang pertama Yang kedua adalah atraksi ada apa loh di Kepulauan Seribu itu Di Kepulauan Seribu itu banyak sekali yang bisa kita lihat Khususnya di sana ada top mainnya adalah snorkeling, diving, wisata air seperti itu Dan sebagai ketua asosiasinya mungkin Mas Giri ya Ketua asosiasi livingnya di Kepulauan Seribu Nah tidak akan disampaikan banyak hal terkait dengan wisata airnya Dan sudah CHSE itu merupakan kebanggaan kita Sudah CHSE terkait dengan pusat center diving di Pulau Seribu Salah satunya adalah di Matsu di Pramuka Nah selanjutnya atraksi itu ada juga selain water spot Selain wisata air kita juga ada wisata alam Terus wisata buatan ada kampung Jepang Ada wisata sejarah itu Onrose, Kelor, dan Cipir Selain itu Selain itu kita juga ada A Yang ketiga adalah amenitas Amenitas adalah sarana pendukung terkait dengan wisata Kepulauan Seribu Yaitu disana ada homestay, ada resort Jadi tinggal wisatawan mau memilih Mau agak rame-rame di Pulau Penduduk Atau mau menyepi di resort Tentu saja itu memiliki paket yang berbeda Dan saya yakin semua wisatawan bisa untuk menyewanya Karena memang ada yang tendah itu satu kamar ada yang 250 Dan tertinggi mungkin resort itu macam 2,8 juta Nah bagi rame-rame yang baru mendengar Kepulauan Seribu Jangan ragu-ragu untuk datang ke Kepulauan Seribu Amenitas yang lainnya ada rumah sakit Ada bank BKI Eh bank dan memang di pulau ini baru ada bank BKI Tapi ada pelayanan juga melalui kapal Yaitu dari bank-bank swasta lainnya Nah itu Mbak mungkin itu dulu dan apalagi ya Banyak sekali ya kalau mau diceritain sampai sore Tapi nanti jangan kebahagiaan nih Mas Kiri Dan yang narasumber yang lainnya nih Ya gimana Mbak? Pertanyaan langsung balik ke detail ya luar biasa Ini memang sangat mencapai Pulau Seribu nih Kalau ngomong mungkin banyak Pak Trippers di luar sana yang belum mengetahui Sebenarnya Pulau Seribu itu memiliki berapa banyak deskripsi di sana Jumlah pulaunya adalah 113 pulau 11 pulau berpenduduk Dan 80 pulau resort Ada pulau sejarah Dan selebihnya adalah pulau private Dan pulau-pulau itu akan dikembangkan sebagian untuk menjadi wisata Dan kalau memang teman-teman semua menanyakan pulau mana yang paling bagus Bu? Semuanya bagus Jadi harus didatengin semua Memang punya keuningan masing-masing Pulau Sabira 3 jam dari Marina Tapi sesuai dengan perjalanan kita Karena di sana nanti kita dapat wisata mancing Terus ke Pulau Tidung 40 menit dari Marina Ataupun dari Caliagem nanti kita ketemu dengan Jembatan Cinta Cuman 2 tahun kemarin memang karena ada COVID Kita off dulu Tapi tahun ini kita mulai lagi Ayo guys Semua jangan lupa ya September ke Pulau Seribu Tuh dengerin notifers ya Udah diajakin sama si tembarnya dari Kepulauan Seribu Main-main ke Pulau Seribu Tapi ngomong-ngomong tadi juga udah disentil sedikit sama Mbak Puji ya Bahwa sebenarnya Pulau Seribu itu tidak hanya ada resortnya Pulau-resortnya Tapi juga pulau penduduknya ada sebelah sih ya Sebenarnya konsep digital nomad ini sendiri apa Dan pengembangan yang nantinya berkelanjutannya ini akan seperti apa Dan bagaimana kali ya mungkin dari kita-kita juga bisa berperan untuk mendukung konsep ini sendiri Mungkin bisa di-sharing Mbak Puji Ya terima kasih Mbak Bita Jadi terkait dengan Jakarta Hajatan ke-4, 9, 5 Memang launchingnya di Bidadari Dan ditandai dengan peluncuran DNI Digital Nomad Island Digital Nomad Island ini merupakan suatu program Dan salah satunya Effort atau upaya kita dalam recovery pasca COVID ini Mbak Jadi memang pandemi itu memberikan Hikmah ya buat kita Karena dulu kita bisa kerja From work from home ya Sekarang work from anywhere Jadi itu termasuk program yang kita sungguhkan Yang kita berikan pilihan untuk wisatawan Bahwa di pulau seribu tidak hanya wisata saja Kita bisa bekerja Dengan disupport tentunya Akomodasi, jaringan, terus konsumsi Karena kan orang tantai, orang kerja juga pakai lapar ya Mbak Bita ya Jadi kita support Terus masuk juga listriknya Jadi apa namanya Semua yang berkait dengan DNA itu kita support Dan tidak hanya pulau resot saja yang kita kembangkan Sementara ini kita juga akan mengembangkan di semua Pulau penduduk terkait dengan DNA Ini Mbak tentu saja dengan support-support dari instansi terkait Dan kita berkolaborasi Karena Jakarta adalah kota kolaborasi Terima kasih banyak Mbak Puji Untuk sharing-sharingnya tentang Kepulauan Seribu Kepada Trippers di luar sana So Trippers tunggu apa lagi tuh Langsung aja ke Pulau Seribu Banyak banget pilihan potensinya Dan tadi juga kita highlight salah satunya juga Pulau Seribu menghadirkan nih potensi wisata yang lain Dengan cara yang lain Trend wisatanya juga gak hanya menikmati alamnya Tapi juga kita bisa menikmati sport wisatanya Di Pulau Seribu Terus juga diving, riding, jet ski, and stand up paddle Dan kebetulan banget Mbak Puji Ada sumber yang lainnya Di sini Abang Bob Wah halo Abang Bob Abang Bob seperti yang tadi Dita bilang ya Merupakan Ketua nih Dari Stand up paddle Indonesia Bener ya Abang Bob ya Jadi boleh sekalian kita sharing-sharing Ke teman-teman di luar sana Apalagi kita tahu Sudah mulai banyak nih di ekspor Instagram Dita Sosial media Dita tuh stand up paddle mainnya di Pulau Seribu Itu tuh gimana Tapi ngomong-ngomong soal kesana dulu Kita mungkin cari tahu dulu SUP atau stand up paddle ID ini tuh Sudah berapa lama sih didirikan? Oke Terima kasih Triper Mbak Dita Iya betul Stand up paddle Indonesia itu Berawal dari komunitas di tahun 2015 2015 ada beberapa kawan-kawan yang membawa stand up paddle Khususnya para peselancar ya Surfer yang di Pelabuhan Ratu Mereka kalau gak ada ombak tuh dayungan tuh Oke Nah kita belajar di situ Kita bikin komunitasnya Dan Sampai hari ini ternyata Yang Menyukai semakin banyak Dan Gak cuma di Jakarta Di beberapa destinasi di Indonesia juga Mulai main stand up paddle Akhirnya di Baru di tahun 2021 Kita Menjadikan stand up paddle Indonesia menjadi sebuah Federasi resmi Wow Jadi kita Objektifnya sekarang juga selain Sport Tourism juga Jadi Prestasi Karena di 2019 Sebelum pandemi Kita sudah Mengikuti beberapa event internasional Jadi waktu di Ada kejuaraan dunia di Osaka tahun 2019 Jepang Kita berangkatin Tim dari Indonesia dan Waktu itu Alhamdulillah Kita bisa naik podium di kelas Pro amatir dan amatir Pengen tepuk tangan dulu Oke Tadi ngomong-ngomong soal Tadi sudah berapa lama SUP sendiri Dan juga Kita lihat-lihat Kalau misalnya Sebenarnya SUP ini kan masih baru ya Gitu Tapi menjadi daya tarik Yang cukup tinggi untuk masyarakat Indonesia Khususnya Penyuka wisata Sport wisata Sebenarnya apa sih yang menjadi Daya tarik dari SUP sendiri Atau keunggulan deh Dari sport wisata yang satu ini Gitu Kalau main stand up paddle kan Kita biasanya Mulai dari flat water Beda sama surfing ya Surfingnya ada ombak Kita dari flat water Dan Mungkin relatif Penyuka olahraga Yang memang sudah biasa olahraga Untuk memulai stand up paddle Butuh orientasi Cuman sekitar 30 menit Sampai satu jam Itu udah bisa langsung Bisa langsung menikmati olahraga stand up paddle Makanya Perkembangannya Di dunia juga cepat sekali Wow Karena olahraganya Mudah dipelajari Dan Kalau boleh dibilang Olahraga yang cukup aman Buat segala usia Karena Gerakannya Low impact Tapi Semuanya Untuk fitness Juga oke Itu yang membuat olahraga ini Menjadi cepat berkembang Selain itu Sebagai olahraga wisata Menikmati Perairan Dengan cara yang berbeda Kan juga jadi Benar Ini ya Daya tarik tersendiri Itu juga jadi poin Sehingga stand up paddle Perkembangan cukup cepat Oh luar biasa Ini emang stand up paddle Menarik perhatian Detailnya sendiri ya Kayaknya besok-besok Langsung mau main stand up paddle Harus, kita harus langsung Tapi satu hal lagi Yang mungkin Dita cari-cari tahu juga Kalau stand up paddle ini Benar gak sih Sebuah sport wisata Yang alatnya bisa dibawa kemana-mana Betul Jadi Stand up paddle boardnya sendiri Itu ada dua jenis Maksudnya satu Inflatable Yang bisa dilipat Dan kalau sudah dilipat itu Besarnya cuma sebesar Backpack Wow Kecil ya Segede itu bisa dilipat Jadi backpack Jadi kalau buat traveling Ini jadi ini banget Apa namanya Compact banget Beratnya kalau sudah dilipat Sekitar 12 sampai 15 kilo Masuk ke bagasi pesawat Enggak over Jadinya Kawan-kawan tuh biasa Kalau traveling Yang paling penting Masuk bagasi Stand up paddle boardnya dulu Sisanya di cabin Aduh Benar-benar Jadi Muat ya Untuk bagasi ya Yaudah teman-teman Boleh sekalian Dibeli-beli nanti ya Cara belinya dimana Boleh nanti kita bakal Bahas lagi Di narasumber selanjutnya Tapi masih ada nih Pertanyaan lagi Ngomongin soal stand up paddle Sebenarnya pulau mana aja sih Yang bisa kita Jadikan tempat Untuk menikmati Stand up paddle sendiri Atau di pulau seribu kan Katanya juga lagi Menarik perhatian Untuk bermain stand up paddle Tapi di bagian mana nih Pulau apanya nih Mungkin Mungkin bisa sharing Sebetulnya memang Indonesia memang Harusnya Olahraga Water sport ini Harusnya jadi Olahraga populer ya Karena Satu Indonesia Negara kepulauan Terbesar di dunia Gitu kan Dan kebetulan Di Jakarta Pulau seribu itu Aksesnya sekarang Cukup baik Nah kalau teman-teman Stand up paddle Main di pulau seribu Paling deket Yang dia bisa dayung Mulai dari Jakarta Ke pulau seribu Itu di pick Pick itu Start dari Pantai pasir putihnya tuh Bisa dayung Sampai on road Itu Pulang pergi Sekitar 7-8 kilo Nah terus Kalau untuk pulau-pulau yang lain Biasanya kalau kita mau nginep Nginepnya itu di pulau Pramuka Di pulau Pari Di pulau Payung Pulau Harapan Setelah itu Kita bisa hopping island tuh Pake stand up paddle Di beberapa kepulauan Di sana Nah kalau yang One day trip Kita senangnya ke arah Seperti pulau Dolphin Pulau Ya tadi pulau Payung juga Pulau Pari Itu kita bisa lakukan Berangkat pagi Nanti sore Kembali lagi ke Jakarta Pake lewat Marina Tadi yang di Ibu Kuji bilang Aduh ini benar-benar menarik ya Sport wisata yang satu ini Sangat amat bisa Meningkatkan daya tarik Masyarakat Indonesia Tapi pastinya Semakin meningkatnya Apa ya Popularitas dari SUP ini sendiri Pasti muncul banyak pertanyaan Juga nih Dari teman-teman Capers di luar sana Soal regulasinya Bagaimana tuh Untuk regulasi In this country Policinya Apakah sudah ada Surat izinnya Untuk safetynya sendiri Karena kan pasti Teman-teman Pengen Adanya keamanan dong Untuk sport wisata Yang sedang dimainkan Itu gimana tuh bang Jadi hari ini Yang sederhananya Kita bikin Setiap operator Yang melakukan Wisata stand up paddle Paling tidak Mempunyai Satu orang Certified Safety Untuk water rescue Sehingga Ya kita juga Kepinginnya Walaupun ini Olahraga yang terlihat aman Tapi tetap punya resiko Karena ada di alam terbuka Itu yang saat ini Baru kita jadikan Sebagai standar Nah untuk Sertifikasi Instructor Atau guide Itu memang masih Internasional sertifikasi Makanya Di tahun ini Stand up paddle Indonesia Harapannya bisa Membuat standar kompetensi Untuk kawan-kawan Yang memang Sedang menggeluti Stand up paddle Jadi dalam waktu dekat Kita akan membuat Training untuk trainer Di beberapa daerah di Indonesia Yang kita mau kumpulkan Itu untuk Ya paling tidak Menjaga SOP Sehingga bisa Seperti olahraga Water spot Yang sudah duluan Punya regulasi Dan punya Apa namanya Sertifikasi Sehingga Semua orang Bisa menjalankannya Dengan aman Dan nyaman Oke luar biasa Ini menarik ya Trippers ya Tentang Sport wisata yang satu ini Stand up paddle Mungkin teman-teman di luar sana Masih banyak Yang belum merasakannya Dan kita harus Cobain juga Sport wisata yang satu ini Karena kalau Rata-rata kan Sudah banyak yang Sport wisata lainnya Tapi stand up paddle ini Sesuatu yang baru Yang bisa menarik Perhatian kita bersama juga Dan tadi juga kita Sudah kulik-kulik sedikit Tripper Kalau misalnya Mau cobain disini Sebenarnya Untuk cobain Stand up paddle sini Sebenarnya sudah banyak Instrukturnya Tapi mungkin juga Teman-teman di luar sana Masih belum Banyak tahu Tentang informasinya Dapetin dimana Gimana caranya Make it simple Juga gimana Gitu kan Nanti kita akan bahas Selanjutnya bersama Narasumber kita Yang berikutnya Ini ada Abang Sof Halo Abang Sof Halo Halo juga Alah Abang Sof Tadi kan kita Udah banyak banget Berbincang tentang Sport wisata ya Tadi udah ada stand up paddle Terus juga tadi Udah disinggung Tentang jet ski Tapi mungkin Teman-teman di luar sana Juga masih berpikir Gimana sih Bisa dapetin Fasilitasnya gitu Yang aman juga Mudah juga Apalagi dari luar sana Pengen cepat-cepat Ngerasain vibesnya Tanpa perlu ribet Itu gimana tuh Ya oke Terima kasih Dita Pertama-tama Happy birthday buat Jakarta yang kita cintai ya Ke 495 Ya sebenarnya menyambung dari Apa yang dikatakan Bang Bob tadi Bahwa Sebenarnya jet ski itu adalah Aktifitasnya disebut Sebenarnya PWC Personal Watercraft Namanya adalah Personal Watercraft Jadi memang Pandemik ini Mengakselerasi Hal-hal yang terkait dengan Olahraga ekstrim Gitu ya Itu Orang beromba-omba Untuk mencari Apa sih permainan Yang ada di luar Gitu ya Jadi dari indoor Ke outdoor Gitu ya Nah memang yang salah satu Yang di Indonesia Yang lagi hype itu Memang permainan-permainan Di air Termasuk tadi Yang disitakan Bang Bob Itu betul sekali ya Nah Kalau kita bicara Mengenai PWC Atau yang orang kenal Dengan jet ski ini Memang Ini termasuk Kategori ekstrim spot Kenapa ekstrim spot Karena Dibutuhkan Minimal ada experience Untuk orang dapat Menikmati Island hopping Nah jadi Sebenarnya Karena Permintaan Terhadap Permainan Jet ski ini Meningkat Bukan hanya di Indonesia Di berbagai negara Maka sebenarnya Di Jakarta sendiri Jet ski itu Sebenarnya sudah cukup lama Dikenal Nah cuma Kami menginisialisasi Supaya terorganisasi lah Jadi terorganisasi itu Artinya ada komunitasnya Kemudian ada destinasi Yang kita coba create Gitu ya Di bulan seribu Ada rutin Island hopping Yang kita lakukan Mingguan Bulanan Tahunan gitu ya Nah sehingga Orang Sambil menikmati Pulau-pulau Mereka juga Bisa berkomunitas Satu dengan lain Jadi sebenarnya Bagaimana cara Untuk dapat Menikmati Pulau dengan Berjet ski Sebenarnya Datanglah ke komunitas Komunitas yang ada Di beberapa daerah Khususnya memang Jakarta ini Jadi Pionir di awal Pembangunan Yang kami sebut dengan Jet ski safari Oke Jet ski safari Berarti jet ski safari Ini Part of Sido safari Jakarta Sebenarnya Penggantian saja Oke Jadi dulu kita sebut Dengan Jet ski safari Sekarang kita ganti Namanya dengan Sido safari Oke Menarik Berarti Sido safari Jakarta ini Sudah terbangun Mulai kapan nih Inisialisasinya Sebenarnya 2018 Oke Jadi 2019 Kami memformulasikan Bagaimana Orang bisa menikmati Sido safari Secara Pertama aman Nah Oleh karena itu Kami membuat Ada namanya Standard operating Procedure Mulai dari Safety nya Mulai dari Equipment yang harus Dipakai gitu ya Equipment sebenarnya Banyak gitu ya Seperti misalkan Vest Tapi memang ada Standar khusus Yang memang Direkomendasikan Jika orang itu Mau Melakukan Island hopping Oke Yang kedua Misalkan Selain kita punya Tempat yang baik Yang bagus gitu ya Kendaraan yang memang Mumpuni Kita juga dilengkapi Dengan adanya Road captain Oke Rute captain Biasanya ada di depan Dan di belakang itu ada Sweeper Jadi itu memastikan bahwa Destinasinya itu Jelas Rutenya pulau dan perginya Jelas gitu ya Kita tahu bahwa Di Kepulauan Seriptu Selain indah banget Tetapi juga ada beberapa Destinasi yang memang Ada karangnya gitu ya Pasang surutnya Dikloresta Dan seterusnya Makanya ada Literasi yang memang Memang harus dimiliki Oleh road captain Yang kedua Kalau misalkan terjadi Sesuatu Misalkan Musuh bersamanya Adalah sampah Sebenarnya Oke Jadi ada sweeper Yang membantu Jadi 2018 Dan kami mulai Beroperasi itu Sekitar 2015 Awal Jadi awalnya Ya sekitar Kira-kira Ya 3-4 tahun lah Oke 2019 Awal Tapi ngomong-ngomong Soal 2019 Itu adalah Awal tahunnya Terjadinya pandemi COVID-19 Oke Akhir ya Akhir maksudnya Akhir 2019 Terjadinya COVID-19 Ini gimana nih Trend untuk Sport wisata Terkait sidu safari ini Selama pandemi ini Gimana tuh Ya Sebenarnya Kalau di Dilihat secara Statistik Pandemi ini kan Membuat orang Tidak bisa kemana-mana Sampai satu titik Memang Kejenuhan melanda Hampir di semua kalangan lah Nah memang Salah satu pilihannya adalah Orang Berwisata secara outdoor Dan memang menjadi pilihan Kalau di Jakarta tuh adalah Kelaut Oke Nah kalau kita lihat Statistiknya di Jakarta Itu minat Untuk orang Apa Jeski gitu ya Atau Island hopping itu Itu Saya bisa katakan Meningkat dua kali lipat Oh Meningkat ya Meningkat Oke Nah tentu saja Kita mesti harus Mematuhi Protokol kesehatan Tidak ada kerumunan Dan kita atur lah Supaya mereka Bener-bener merasa nyaman Doi ini sesuai dengan Apa yang dia judul oleh pemerintah Nah Ini Terakselerasi sebenarnya Jadi orang tidak bisa Ke luar negeri Orang juga tidak tahu Harus main kemana Gitu ya Mal-mal Kebanyakan pada tutup Pada waktu itu Maka sebagian itu Mulai melirik Ke pantai Gitu ya Ke pulau sedibu Nah anak-anak mudanya Jadi tahu gitu ya Oh disini ada pulau Elor Ada pulau Bidadari Pulau air Pulau antung Jawa Yang sebelumnya mungkin Mereka tidak tahu Jadi Blessingnya adalah Literasi mengenai Nama-nama pulau itu Menjadi lebih Sesuatu hal yang Sudah awam Sekarang ini Bagi yang Sudah melakukan Island hopping di Jakarta Oke tadi kita juga telah mendengar Ada istilah Akselerasi Berarti Kehadiran dari SIDU Safari Jakarta ini Dan juga Trip Indonesia ini Memang Sangatlah cocok ya Sama slogan Hulu BKI Jakarta kemarin ya Yang ditetapu Kolaborasi Akselerasi Sama elevasi Oke wow Ini menarik Tapi ada satu hal lagi Yang pastinya jadi pertanyaan Tripper juga nih Bang Sofia Sebenarnya apa aja sih Paket Atau sesuatu hal Yang ditawarkan Dari SSJ ini sendiri Nah Yang menarik memang Yang kami layani itu adalah Pasar Kebanyakan adalah Usus yang produktif Anak-anak muda 18 sampai Kira-kira 34 tahun Yang notabene Mereka itu adalah Generasi yang Yang Dinamis gitu ya Jadi Menyukai Adrenalin Jadi kalau mereka sudah Berkunjung ke satu tempat Ya Pasti yang kedua Ketiga yang merasa Jendung atau bosen Mereka pindah lagi Ke destinasi yang berikutnya Jadi sebenarnya kami mengikuti Bagaimana Pola mereka ini Jadi pertama memang Kami memiliki Program pertama Dari Ada jeski Untuk Junior Junior itu Anak-anak yang SD SMP Atau SMA Sebelum mereka Benar-benar bisa Mengendarai Sendiri gitu ya Jadi mereka Diequip dengan literasi Dengan pelatihan Bagaimana mengendarai Bagaimana Mengetahui sign gitu ya Ketika di laut Dan seterusnya Yang kedua Paketnya itu adalah Sebenarnya untuk Yang pulau terdekat Ada yang pulau terdekat Itu ada di Pulau Bidadari Pulau Kelor Dan sekitarnya lah Nah yang menengah itu Untung Jawa Sampai ke Tidung Dan seterusnya Itu menengah sampai Ke Pulau Dolphin Nah jadi Captive Marketnya Sebenarnya adalah Mereka-mereka Yang memang sudah mencoba Di paket yang Beginner Yang basic itu Kemudian mereka Intermediate Dari immediate Mereka kepada Advance Sampai ke Pulau Sebirah Yang disebutkan Ibu Uji tadi Oke luar biasa Menarik ya Ini paket-paketnya Trippers Boleh tuh langsung Di kepo-kepoin Tentang triku Indonesia Ini sendiri Tapi ngomong-ngomong Kalau ngomongin Soal jet ski Tadi kan juga Aman untuk Anak-anak Nah apakah Juga ada hambatan Dalam permainan Jet ski Untuk wanita Nah Yang menarik adalah Kalau kita melihat Dari pergerakan Tahun 2021 Jadi 2020 2001 Justru Statistiknya Para anak-anak muda Perempuan Yang para-para cewek Yang suka Laut ini Grootnya itu Sekitar 10-15% Oke 10-15% Jadi ini Kami juga Surprise Ternyata Banyak Perempuan yang Tidak takut hitam Ternyata Gak takut hitam ya Emang jiwa Adventure-nya Terlalu tinggi Ini kulit Udah gak penting lagi Kulit gak penting lagi Yang penting sunblock Yang penting sunblock Tapi kayaknya sunblock Juga udah agak Gak berguna ya Kalau di tengah laut ya Nah jadi Itu menyebabkan Kami ada paket gitu ya Kartini Days Oh wow Yang rider-nya adalah Para cewek-cewek semua gitu ya Itu keren banget lah Nah sebenernya Yang menjadikan itu Apa Mudah gitu ya Karena paket-paket itu Semuanya itu Kita digitalisasi Lalu apps Yang namanya TripWe Oke Jadi TripWe itu sebenernya Aplikasi marketplace Bukan hanya Untuk water Adventure gitu ya Tapi kita juga ada Land Adventure Fruit Dan kedepannya Dalam waktu dekat Kita juga akan menyediakan Untuk yang Sky Adventure Oke Sky Adventure Jadi paket-paket itulah Yang kemudian Menjadi pilihan Dari para Trippers Mereka suka yang laut Yang darat Atau bahkan yang di udara Gitu ya Oke Nah caranya seperti apa Nah semua informasi Itu ada di TripWe Oke Semua Mengenai destinasi Requirementnya seperti apa Semua ada di situ Oke Itu yang menjadikan Kalau dulu kan yang jadi permasalahan adalah Orang mau adventure itu Informasi terbatas Yang kedua Tidak ada standar Jadi antara Provider A dan B Sifteenya berbeda Board Captainnya Kadang ada Kadang tidak Ada pun kadang-kadang Mestinya yang advance Itu hanya sekedar ada Makanya tingkat Terjadinya Apa Kecelakaan itu cukup tinggi Sebenarnya Secara statistik Di dunia Oke deh Tadi juga dari singgungnya Soal aplikasinya Memang nanti ke Trippers Di luar sana Kita bakal mengelik Lebih jauh lagi Untuk how to use This application Dan Cara downloadnya juga Tapi sebenarnya Kita akan kembali lagi Dengan sumber kita Yang selanjutnya Ini juga merupakan Pelaku Sportisata Luar biasa Ini Tidak pandang umur ya Tidak pandang usia Emang kalau udah jiwa muda Lahir Ya begitu aja gitu Penikmatan Untung sportisatnya Tetap aja abadi ya Oke kita hadirin Ada Abang Haji Giri Halo Bang Halo Halo Oh iya dong Tentu Malah suatu kehormatan Bagi kita bisa Hadir Abang disini Menyempatkan waktunya Tadi Ngomong-ngomong nih ya Bang ya Kan kita udah bahas Soal jet ski Bahas juga soal Stand up paddle Pasti teman-teman Di luar sana juga Masih banyak banget Yang butuh informasi Lebih lanjut tentang Sport wisata yang lainnya Salah satunya diving Even though nih Diving termasuk Salah satu sport wisata Yang sudah lama ada Tapi kan ada syarat-syarat tertentu Dan bagaimana cara Mendapatnya itu Nggak semuanya tahu Gitu ya Bang ya Mungkin bisa sharing dulu Apalagi Abang Haji juga merupakan Salah satu Founder ya Dari Mazudiverse Bener ya Bang ya Boleh mungkin Diceritain Sebenarnya Mazudiverse ini Sendiri apa Dan bagaimana Gitu Ya jadi Jadi Waktu saya Buat wisata selam ini Sebenarnya kita juga Nekat Karena usaha wisata selam ini Tidak murah Tapi karena saya udah Nyalam di tahun Dari tahun 1990-an Dan Kenapa kok Nggak didalemin gitu Terus akhirnya saya belajar-belajar Baru ngambil instruktur Sekitar tahun 2009 2009 Saya dapet License instructor Dari situlah baru Kita Sebenarnya juga Sayang gini ya Pulau seribu itu Adalah ekosistem bunga Nggak ada Ibu kota Jakarta Punya Trumbu karang Punya Banyak pulau Ini Ini Di depan mata Kok kita nggak bisa manfaatkan Itu kan sayang Makanya setelah itu Setelah saya Ngambil instruktur Barulah saya Pelan-pelan Pelan-pelan 2010 Saya berbadan hukum Karena begini Kenapa prinsip berbadan hukum Karena apa Orang tuh Lihat Kita nih Kita ini Diving Diving ini siapa sih Dengan siapa sih Kalau kita berbadan hukum Berarti kita udah Legal aspeknya Dalam Bisnis Udah terpenuh Jadi itu yang dicari orang Jadi begitu Oh Dia berbadan hukum Berarti ini udah oke nih Nggak sembarangan Nah Setelah itu Setelah itu Baru Saya cari Memang Memang di Pulau Seribu ini Nggak Nggak mudah Karena Kita tahu Pak ya Kalau dulu Pulau Seribu orang diving Hah Pulau Seribu Tapi dia mereka nggak tahu Bahwa di Pulau Seribu tuh banyak Support-support yang indah Yang mereka tidak tahu Nah makanya waktu itu Kita buat dulu tuh Kita survei dulu Ke mereka Memang ada sebagian Yang menurut saya sebagian Sebagian baik ya Sekarang dalam kondisi baik Nah kondisi dalam Terunggu baik itu Gimana caranya Untuk mematuhkan Supaya diving itu Bisa langgang disitu Karena selalu Kalau kita bilang Pulau Seribu Cuma gitu doang Butek lagi Nah Kan kalau kita kan Punya Siklus musim Nah setelah itu Setelah kita kabarkan Peta-petanya itu Barulah ke orang-orang pada Nih ikut saya Kesini Bagus juga Nah yang anehnya lagi Di Pulau Seribu tuh Banyak wisata Kapal tenggelam Rack Jadi itulah yang Dibinati orang-orang Untuk skillnya Mengasah skillnya Nyalam-dalam dan sebagainya Ada beberapa Rack di Pulau Seribu Yang paling top Yang pertama Ada Pulau Pramuka Ada beberapa side Pulau Pari Cuman kalau Pulau Pari Dalam-dalam Itu memang harus Technical diving Yang satu lagi Di Ujung Pulau Rack ya Rack di Pulau Papa Teo Jadi ya Jadi itulah yang kita jual Jadi kita jualnya Gak Riff aja Orang bilang Riff Riff Gak Saya mau jual Trip Rack trip Dari mulai Pari Sampai Papa Teo Ternyata Ternyata dapat sambutan Sambutan banyak gitu loh Dari teman-teman gitu Jadi Jadi itu aja Yang bisa kita gali Bahwa Jangan remehkan Pulau Seribu Pulau Seribu adalah ekosistem Ekosistem Yang gak punya Dimanapun negara Gak ada di dunia Coba tanya Dimanapun negara dunia Gak ada Yang depannya kita Kalau Seribu Ibu Kota Jakarta Memiliki Luar biasa Jadi memang Kehadiran dari Maizu Divers sendiri Terus juga SUPID Dan juga Trip Indonesia Memang adalah Salah satu Implementasi nyata Sebagai support ya Untuk wisata Airnya Indonesia Khususnya juga Untuk Kepulauan Seribu Ya kali ini Luar biasa Tapi ngomong-ngomong Soal diving Abang Diving kan Biasanya orang Tahunya harus Sertifikasi Itu gimana Kendalanya Kalau misalnya Untuk teman-teman Yang gak Punya Sertifikasi Khusus Apakah bisa Bermain Atau Harus memang Mendapatkan Sertifikat dulu Baru bisa main Itu juga caranya Caranya gimana Dapatkan Sertifikat Mungkin teman-teman Trippers di luar sana Juga gak tau nih Tentang ini Dan butuh Informasi lebih Jadi begini Kalau kita Diving Ada yang namanya Try scuba Discovery scuba Basic scuba Apapun lah Namanya Itu adalah Diperuntukkan Bagi teman-teman Yang belum bisa Belum Pengen coba diving Belum punya Certified Sertifikat Nah Itu bisa dilakukan Di pulau Cuman Ada aturannya Untuk Try scuba Tidak boleh Dalam-dalam 5 meter Kita cukup lanjut Jadi jangan Sekali-kali Karena kita Mengacu Ke peraturan Internasional Jadi itulah Yang kita lakukan Di sana Bisa jawabannya Tapi itu Kita ikuti Jangan khawatir Di tempat saya Ada instructor Ada dive masternya Banyak Dan semuanya Bersertifikat Yang internasional Internasional Oke Luar biasa Dan ngomong-ngomong Soal sertifikat Internasional Sendiri Untuk mazu Diverse Sertifikat apa Yang bakal didapat Dari SSI kah Atau dari Padikah Kalau kita Memang dari awal Saya Instrukturnya School School International Jadi Sertifikat yang Dikeluarkan adalah School School International Tapi kita juga Nggak Nggak menampik Gitu Kalau ada teman-teman Yang pengen Pengen Belajar Untuk Bedi Sertifikat Dan lainnya Kita punya Asosiasi Pusi Pusi itu Perkumpulan Usaha wisata Selam Indonesia Nah itu Apa namanya Kita akan salurkan Ke mereka Jadi kita memang Berbagi lah Kalau memang kita Itu jangan serahkan Misalnya SSC Berbagi Segala Kita berbagi Ke teman-teman Yang lain Oke Trippers Itu dia Tadi ya Tadi kita Udah tahu Kalau misalnya Trippers Di luar sana Pengen Banget nih Certified Untuk bisa Diving Langsung aja Main ke Mazudive First Nanti kita Bakal Di Instrukturin Langsung Sama Orang-orang Yang memang Sudah Profesional Di bidangnya Untuk bisa Mendapatkan Sertifikat Diving Dan juga Untuk teman-teman Yang masih Mau Paket-paket Seperti Basic Scuba Terus juga Tri Scuba Dan lain sebagainya Tapi ngomong-ngomong Soal Mazudive First Lagi Sebenarnya Mazudive First Sudah berapa lama Beroperasi Bang Ya Jadi Mazudive First Itu Beroperasi Tahun 2009 Sudah beroperasi Tapi berbadan Ukun Tahun 2010 Disitulah Kita berkembang Terus Sampai Sampai Akhirnya Kita Memiliki Memiliki Cukup Lumayan Pak Sekitar 200-an Tanky Jadi Kita Bisa Nampung Sekitar 40-50 Divers Sekali Masuk Ya Kali 40-40 Kali 4 Ya 160 Masih Bisa Kita Lakukan Ya Oke Luar biasa Dan Ngomong-ngomong Soal Mazudive First Tentu Pastinya Untuk Mazudive First Ini Sudah Menawarkan Beberapa Paket Untuk Bisa Dinikmati Diving Yang Kita Tahu Sebagai Paket-paket Dari Mazudive First Ini Bisa Didapatkan Di Cipu Indonesia Bener Informasinya Secara khusus Tapi boleh Disharing Paket-paket Yang dihadirkan Secara singkat Apa sih Ketripper Biar Makin Menarik Perhatiannya Jadi Makin Pengen Follow Jadi Langsung Download Sipu Nya Mazudive First Sipu 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 Nasi Wisata Nomor Satu Untuk Diving Di Kepulauan Seribu Luar biasa Ini informasi Yang menarik Dita Jadi Pengen Cepet Ke Pulau Pramuka Boleh Besok Besok Diasakin Ditanya Khusus Untuk Trip Oke Spesial Untuk Trip Wih Cepet Talk Hari Ini Luar biasa Sekali Dan Trippers Masih Ada Satu Narasumber Lagi Yang Selanjutnya Nanti Akan Kita Bincang Bincang Secara Virtual Zoom Kalau Tadi Kita Virtual Zoom Udah Bareng Sama Mbak Puji Hsiti Tapi Satu Lagi Ini Ada Wanita Cantik Yang Kita Juga Tahu Ini As Public Figure Not Only Actress Or Model Tapi Juga Dia Merupakan Putri Indonesia Tahun 2005 Miss Universe Indonesia Tahun 2005 Siapa Lagi Kalau Bukan Kanadine Chandrawinata Sebagai Perwakilan Dari Travel Influencer Dan Juga Founder Dari Sea Soldier Luar Biasa Jadi Kita Nantikan Nanti Ngobrol Bareng Bersama Kanadine Chandrawinata Dari 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 Terima kasih.